...kenal kan, kenal kan, mewakili kakak-kakak itu sudah 4 tahun, tapi sudah pasti dibangun di tempatnya, ya kan, lalu dikasih senang supaya dia bisa beranak dan juga akan diajari dari... ...angkat-angkat sedikit, angkat-angkat sedikit, ya kan... ...kacau bisa enak kembalak... ...baik, hari ini saya sebagai anggota TPRN Komisi 4... ...satu yang saya adakan hari ini adalah pembimbingan teknis, yaitu khusus untuk dari Kementerian Kehutanan dan Kehutanan dan Kehutanan dan Hidup... ...dan khusus lagi adalah bagaimana mengolah sampah menjadi pupuk, dan yang terlibat di sini hampir 100 orang ini adalah khusus anak-anak muda. Kenapa saya pilih anak-anak muda? Salah satu adalah saya melihat bahwa anak-anak muda di... ...khususnya di Flores Timur, ya di sini, mereka itu sangat mencintai alam dan lingkungan yang mereka ada di Flores Timur. Tapi seringkali mereka tahu banyak masalah yang ada di NTT, tetapi bagaimana mereka mau membantu untuk solusinya. Salah satu kenapa ini hari saya mengolah sampah, kompos untuk menjadi pupuk, karena... ...mayoritas di NTT ini rata-rata adalah petani, orang tua maupun mereka adalah petani. Dan salah satu masalah di petani ini adalah tentang kekurangan pupuk. Ya, dalam arti bahwa mereka itu selama ini kan mengandalkan pupuk subsidi ya. Yang pupuk ada kuota yang memang kalau subsidi itu kan kebetulan negara kita untuk subsidi seluruh petani yang butuhkan tidak bisa. Sehingga mesti ada solusi, karena petani kan tetap berjalan, karena lubung pangan. Sehingga salah satu adalah saya minta di kementerian, dan kebetulan di kementerian itu ada program dari lingkungan yaitu bagaimana dari sampah. Jadi ini seluruhnya minta kali ini dua hal yang tercapai. Satu adalah bagaimana menjaga lingkungan, ya kan? Dan kedua adalah bagaimana solusi untuk mendapatkan pupuk, supaya petani mayoritas itu yang mendapatkan pupuk. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.